Hai semua makan-makan lagi bersama Ryuko, Reno, Yunita, Deku Oh iya teman-teman kita mau ngeralat sedikit Jadi di video kita yang sebelumnya yang kita makan di Batagor, Bandung Yang di daerah Suyudono itu, itu harganya betul Rp6.000 per porsinya ya teman-teman ya Jadi waktu itu kita nulisnya itu per porsi Rp12.000 Itu Rp12.000 itu untuk dua porsi Nah kita ingatnya itu kan kita ngeluarkan uangnya pokoknya Rp12.000 Jadi ingatnya ya oh iya Rp12.000 gitu Jadi yang betul adalah Rp6.000 Ya sekarang kita kembali ke sini Sekarang kita mau makan pecel ulek Pecel mata hari Ya jadi pecel ulek ini agak beda sama pecel-pecel biasanya Karena kalau pecel biasanya kan bumbunya itu udah kejadian Jadi harus dibuat dulu kalau yang pecel ini Kalau pecel ulek itu harus dibuat dulu Pecel ulek matahari padahal harusnya enggak ada namanya Tapi dikenal dengan pecel ulek matahari Ya soalnya memang lokasinya di keluarannya parkirannya matahari Jadi lebih dikenal dengan pecel ulek matahari Parkiran keluar matahari di sini, pecelnya di sini Daripada bingung ikuti aku nanti kita tunjukin detailnya jelasnya lokasinya gimana Yaudah yuk langsung ikuti aku ya Yuk langsung ikut Oke jadi itu di sana simpang lima teman-teman Dan ini jebatan antara matahari dan citraland Di sana itu citraland Dan di sini ini hotel Grand Arkansas atau dulunya hotel horizon Nah kalau ke arah sana itu ke arah rumah sakit Logorzo Sebelum itu kita belok kanan ke sini Ini kalian lurus terus saja Sana ya lurus terus Nah sampai sini Jadi ini kalian tahu ya Ini tempat parkirannya matahari yang muter-muter itu Nah masuk lagi sedikit Nah di situ Nah ini dia teman-teman Itu lokasi pecelnya Di tepat Nah ini keluarannya parkiran Kalau parkiran mobil keluar itu di situ Nah ini pecelnya Jadi memang di pinggiran jalan gini sih Tapi Enak banget beneran Nah ini kalian bisa pilih gorengannya Gorengannya itu juga macem-macem Ada menduan Ada Bada Ada jagung Ada Tahu susur Terus ada aneka kerupuk juga Nah ini Jadi kalau pecel ulek itu kayak gini teman-teman Di Ulek dulu Jadi Betul-betul buat Sambalnya itu dari nol Jadi pakai bawang putih Terus ada pakai daun bawang Eh sorry Daun jeruk Daun jeruk Pakai daun jeruk Pakai Jeruk wangi juga Terus ini pakai kacang Terus ini pakai Apa Gula Gula merah Gula jawa Tahu namanya gula jawa Dan ini Yunita pakai Petis Minta pakai petis Terus airnya itu juga Bukan air putih biasa Itu pakai air asem Nah jadi ini betul-betul pecelnya itu dibuat Dari nol Enak banget sedep sih Baunya itu loh Beda teman-teman sama Petel-petel yang udah jadian Jadi baunya itu lebih sedep Nah ini sayurnya pun juga macem-macem Ada yang pahit juga Ada yang Yang gak pahit itu juga macem-macem Ada Apa Kacang panjang Kemudian ada bayem Kangkung Tauge Terus ada kecipir juga Jadi varian sayurnya juga banyak Nah ini Yunita Gak pakai nasi Kalian juga bisa Pakai nasi disini Ya ini pecelnya Jadi Ini pakai gorengannya Tiga Nah ini Ini dia Si pecel uleknya Atau lebih dikenalnya itu Janganan Ya Pecel janganan Jadi pecelnya itu Yang modalnya Bumbunya Yang langsung dibuat Nah ini aku pesennya Pecel Campur petis Jadi disana ada yang pecel Biasa bumbu kacang gitu Ada Petis kangkung juga Nah aku tuh Pertama kali tuh Dulu sukanya tuh Antara Apa tuh namanya Yang bumbu kacang Tapi kadang Ya kepingin petis Akhirnya terciptalah Bilang sama si ibunya Yang ngulek-ngulek itu Bu Kalau minta Apa Bumbu kacang Dikasih petis Bisa Nggak bisa Dan ternyata itu Menjadi sebuah Perpaduan yang Sangat Enak Kalau menurutku ya Jadi kalau kalian Belum mencoba Bisa dicoba Nah Ini tuh pecelnya tuh Kenapa termasuk Salah satu yang enak Menurutku karena ini loh Nah si bumbunya tuh Bumbuannya Jadi tuh Kayak Semuanya tuh Kena bumbunya Nih Bumbunya banyak banget Berlimpah Terus tadi aku pake gorengannya Tiga Jadi Mendoannya dua Apa tuh Bergedal jagungnya Satu Terus kalian Kalau mau pake nasi Juga bisa Di sana ada nasinya Terus kalau mau pake lontong Juga bisa Ada lontong juga Jadi pecel lontong gitu Nah terus sekarang Mari kita coba Si pecel ini Oh iya Lomboknya bisa request juga Iya Lomboknya bisa request Mau berapa Cuman Yunita Pakenya dua Iya Iya pake dua Jadi yang sedang-sedang saja Iya ini Kita makan Gimana Enak Mami Enak Bumbunya tuh Kalau aku bilang ya Bumbunya tuh pas Merasuk ya Ya merasuk Bumbunya tuh pas Banyak ya Jadi tuh semua kena Terus Ini lombok dua Kedisnya lumayan kerasa Manis Kalau ini Sedang-sendang manis Si bumbu pecelnya Enak Ini coba pakenya Bergedil jagung Terus kalau pecel ulak tuh Kayaknya kacangnya juga Enggak yang halus-halus banget ya Agak beda sama pecel yang jadian Kalau pecel jadian tuh Bumbunya tuh betul-betul halus Lebih halus lah Iya Kalau ini tuh lebih kasar ya Iya Kacangnya lebih kasar Terus harusnya Terus kalau disini tuh enaknya apa Gulenganya tuh banyak macam-macam Ya jadi kita beli Masih jam 1 siang ya Tapi tuh udah banyak yang habis Tinggal Tadi ini ada Menduan sama Degedil jagung sama Apa tuh Gembus Gembus Tempe gembus Tadinya harusnya tuh ada Tau susur Bukan bantal Dau susur Terus Apa tuh Bawaan Bawaan Terus kalau yang biasa Bisa petel-petel Jaman dulu Kan belum ada Gorengan-goreng ini Itu biasanya kan pakenya Lau petis ya Sana juga ada Lau petis Terus sana juga ada Kurupuk-kurupuk Macam-macam Kurupuk juga ada Disana Itu Ini gorengannya juga enak Bergedil jagungnya enak Terus ini sekarang Aku mau nyoba Pakai Menduan Menduan Yang dalamnya tempe Kalau kalian tidak tahu 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 Dego Masa menduan Tahu Sayurnya juga bisa pakai Pahitan Teman-teman Kalau kalian suka Tahu 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 Sampai tanya loh, ini beli pecelnya di mana, kok enak gitu loh, jadi sudah terbukti enak pecelnya ini Jadi mungkin ada yang menanyobak juga, kalau yang belum menanyobak bisa nyoba kesana Emang, ya ini kembali lagi ya, tidak berbentuk warung tapi juga tidak masuk rumah Jadi ini benar-benar di pinggiran jalan gitu sih tempatnya Terus ada pursi kecil-kecilnya, jadi kalau mau makan disana juga bisa Terus tapi makannya dipincok, sana juga ada sendoknya juga dikasih gitu Mau makan disana bisa, tapi kebanyakan sih pada dihumpus ya Kebanyakan, kan sini kan 5 hari, jadi kayak karyawan-karyawan tuh banyak yang beli disana Ini kalau pas jangan makan, aduh, ramainya luar biasa, anterinya lama gitu Yaudah, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian Oh iya, kalau ada yang mau request, mau makan dimana lagi? Boleh Raku-raku Ya, komen aja di bawah Cuma ya agak sabar ya teman-teman ya, tunggu Soalnya kita juga butuh cari waktu untuk Iya Untuk makan sana sini Pokoknya pasti kita akan Wujudin request-request dari kalian Iya, betul sekali Iya Yaudah, thank you Kalau yang kalian request Kalau kita bisa jawab, kita pasti akan jawab Yaudah teman-teman, segitu dulu Thank you for watching And see you next video Bye 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 bye